Perjanjian yang dilakukan oleh suami itu adalah perjanjian dengan Allah SWT Karena yang mengambil janji sesungguhnya adalah bukan istri hanya perantara saja tapi janji itu kepada Allah SWT Oleh karena itu Ananda Kaisan ketika Anda mengucapkan saya terima nikahnya kahwinnya berarti Anda sedang berjanji kepada Allah SWT Itu harus diingat hati-hati hati-hati juga para suami yang lain sudah berjanji kepada Allah termasuk saya tentu sebagai suami Terima kasih